Kasus dugaan pencabulan dan persetubuhan yang dialami Batan Karyawati pengelola parkir rumah sakit M. Yunus Pengkulu berinisial AC yang diduga dilakukan dua pimpinannya JS dan SN saat ini basi dalam proses penyelidikan di Polda Pengkulu. Dari kedua terlapor ini diketahui salah satunya yakni SN diduga oknum anggota partai politik peserta pemilu di Pengkulu dan sempat mengikuti kontestasi pemilu sebagai calon anggota legislatif. Kuasa hukum Aceh Harsana mengatakan dari informasi yang diterimanya bahwa SN ini benar merupakan oknum anggota partai politik tersebut. Berarti ada indikasi salah satu dari dua terlapor ini yang tergabung di partai? Ya, salah satu terduganya ini tergabung aktif di partai. Kalau dalam proses setelah terjadinya pendampingan pemeriksaan waktu BAI kemarin, tambahan itu, ya ada dari pihak partai politik, ya saya tidak sebutkan partai mananya ya, itu sempat ada nelpon dan memberitahu terkait ada kejadian tersebut benar atau tidak. Sekretaris salah satu partai politik di Pengkulu yang disebut diduga partai politik terlapor SN, Samsu Amanah menyampaikan. Pihak partai belum mengetahui informasi terkait kejadian tersebut, namun jika benar adanya dan terbukti, maka terduga pelaku akan mendapat sanksi dari partai. Kita sendiri dari partai gimana ya Pak? Jika ada pengurus inti partai Golkar, intinya melakukan hal-hal yang perbuatan apa namanya, tercelah, dan itu ada sanksi yang dilakukan oleh partai Golkar. Karena prinsip Golkar itu menganut PDLT. PDLT itu artinya Bukadar Golkar itu harus PDLT antara lain, punya prestasi, punya dedikasi, punya loyalitas, dan tidak tercelah. Dugaan persetubuhan itu terungkap setelah korban Aceh melaporkan perjabulan yang dialaminya itu ke polisi. Setelah ditelusuri oleh kuasa hukum korban dengan bantuan pendamping hukum dari Dinas PPA Kota Bengkulu, terungkap jika korban Aceh diduga juga menjadi korban persetubuhan atasnya JS dan SN, sebanyak tiga kali. Di antaranya dua kali diduga oleh JS dalam ruang kerjanya di lingkup rumah sakit M. Yunus, dan satu kali oleh SN di kediaman orang tua korban. Adrian M. Yusuf, RBTV melaporkan.